Intro Sebuah gudang penyimpanan thinner pabrik mebel yang berada di Jalan Sultan Serdang, Desa Butu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Adel Serdang, Sumatera Utara. Rabu malam kemarin terbakar. Saat ini pihak perusahaan pun sudah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa kebakaran. Sebuah gudang penyimpanan thinner pabrik pembuatan mebel PT Sumatera Timber Indu Industri di Jalan Sultan Serdang Gang Masjid Desa Butu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Adel Serdang, Sumatera Utara. Rabu malam kemarin terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari arus pendek listrik bagian dalam gudang. Bahkan dari dalam gudang yang mudah terbakar seperti cat dan thinner membuat api dengan cepat menyambar ke bagian atas, sisi kanan dan belakang gudang, dan menyisakan sisa bangunan kebakaran yang belum diberi garis polisi oleh pihak kepolisian. Walau tak diberikan akses masuk ke dalam pabrik, diketahui pabrik pembuatan daun pintu tersebut terbakar saat pekerja lagi istirahat. Sekitar pukul 7 malam kemarin. Petugas memadam kebakaran dan para pekerja di perusahaan tersebut juga turut membantu untuk memadamkan api. Sedikitnya 8 unit mobil damkar dari Kota Medan dan Deli Serdang dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Menurut Kepala Dusun II, Desa Butu Bedimbar pihaknya menjelaskan bahwa pihak manajemen pabrik sudah menuju Polresta Deli Serdang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa malam kemarin. Sementara untuk peluahan karyawan masih bekerja seperti biasa, dikarenakan mereka bekerja di bagian lainnya, bukan di bagian penyimpanan gudang thinner dan cat. Perkembangan hingga saat ini, tadi kita sudah meninjol langsung ke lokasi. Hanya saja informasi dari pihak perusahaan ini masih ditangani oleh pihak Kapolresta Deli Serdang dan dibantu oleh Kapolresta Tanjung Merawa. Jadi mereka masih dalam perjalanan untuk menuju ke pihak perusahaan kembali. Penyebab kebakarannya kita kurang pasti tahu. Hanya saja informasi yang kita dapatkan itu adanya konsulating dari pihak bagian cat ataupun thinner. Pekerjanya ada? Hanya saja di bagian-bagian yang lain, namun kalau di lokasi tempat terjadinya kebakaran itu total tidak ada aktivitas. Kedepannya, pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan pihak pabrik untuk mengetahui perkembangan akibat kebakaran tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Asmar Beni, Ketikberita.com, Genius TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!